Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BIM School TV Baik anak-anakku materi kali ini adalah Sulut pandang cerita Silahkan disimak, jangan lupa klik like dan tombol subscribe nya Oke, silahkan perhatikan gambar di bawah ini Ada 3 gambar Yang pertama ini ada orang yang dipembak Ada orang ditolong Dan ada orang yang diberi minum saja Artinya apa? Ini persepsi yang berbeda-beda Kenapa sulut pandang ini ada pembahasannya sendiri di pertemuan kali ini? Karena Bapak ingin menjelaskan kepada kamu Bahwa sulut pandang itu sangat penting menguami sulut pandang dalam kehidupan sehari-hari Jadi melihat sudut pandang-sudut pandang itu penting Yang masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika Dewa Kipas dan Salah itu pecatur dunia ya Beberapa namanya siapa gitu Kita langsung menghujat si orang luar negeri itu Lalu seakan-akan dengan timbul nasionalisme Dewa Kipas itu benar dan lain-lain Hingga mancul di podcast tadi Dibahas di sana Ya meskipun sampai ini tidak terbukti Tapi menurut chess.com memang Dewa Kipas itu melakukan cheat Atau kecurangan Jadi kita melihat segala sesuatu itu harus dari sudut pandang Ya sudut pandang yang sesuai Dari sudut pandang berbagai pihak Kayak gambar ini Kalau kamu langsung fokus ke gambar nomor 1 Ih gejam banget nih palanya ditodong senjata Kalau kamu ke nomor 2 misalnya Wah ditolong nih Paling nomor 3 juga seperti ini Jadi melihat segala sesuatu itu harus dari berbagai sudut pandang Kita lanjut dari gambar yang kedua Lihat Di gambar pertama ini kan Seperti menggunakan jari tengah gitu ya FU gitu Tapi ternyata Nggak jadi tengah Karena dari samping Kelihatannya jari tengah Padahal ada 3 jari di sana Tuh kayak gitu ya Jadi The danger of one side story Kebahaya dari cerita yang satu sisi Dari sudut pandang Ini Melihat segala sesuatu itu harus dari sudut pandang yang tepat Contoh Perhatikan gambar di samping Ya yang pertama ini ada sekitar Di Hillary tahun 2016 Betapa ramainya kan ya Orang yang mendukung Tapi di gambar kedua Ya hanya segelintirnya saja Gitu Itulah bagaimana bisa dibuat Artinya Apa sudut pandang seperti yang kamu lihat Orang di media sosial misalnya Ya di media sosial misalnya Itu tidak selamanya Betul apa yang terjadi di media sosial Yang kamu lihat Juga terjadi di kehidupan nyata mereka Mungkin kamu melihat kehidupan Bayi Muang gitu Wah enak banget dia banyak uang Dan segala macam Tapi kita Kita nggak tahu Bahwa Dia bersama timnya tuh mikirin apa sih Konsepnya Apalagi nih buat video Youtubenya Kebaikan apalagi Yang ikhlas Misalnya dan lain-lain Kan luar biasa Bayi Muangnya dalam hal Dermawan Jadi lihat segala sesuatu tuh Dari berbagai sudut pandang Bapak mempelajari sastra ini Di sudut pandang ini Juga Bapak aplikasikan Dalam menghadapi setiap siswa Bapak selalu merasa bahwa Bagi Bapak Itu tidak ada siswa bodoh di dunia ini Yang ada Semuanya siswa itu pintar Pada bidangnya masing-masing Jadi Bapak melihat sudut pandang itu seperti itu Di kelas 9 Itu pasti semuanya Tidak ada yang bodoh Semuanya pintar Tapi ada yang lebih pintar Ada yang jauh lebih pintar Ada yang sangat pintar Dan ada yang paling pintar Itu yang membedakan Nah jadi basicnya itu pintar Dari pintar terus-terus Sampai yang ter Atau paling pintar Nah itu bagaimana cara kamu memandang Sebuah sudut pandang Oke Contoh dari sudut pandang apa Misalnya ada Kamu terkendala dalam mengumpulan tugas Otomatis Sudut pandang guru Akan berpikir Wah kamu anak yang malas Misalnya Karena tidak mengumpulkan tugas Atau tidak mengerjakan tugas Tapi dengan sudut pandang yang lain Kalau kamu cerita Bu Pak maaf Tadi misalnya adik saya nangis Dan lain-lain Atau Kuota saya HP saya benar-benar error Bu Kali ini Misalnya gitu Pasti kita juga ada Pengecualian disana Jadi sudut pandang itu penting Kalau diceritakan Seletail mungkin Baik Sudut pandang dalam cerita itu Ada dua Berdasarnya Pertama dan ketiga Tapi kita jelaskan langsung Bapak jelaskan langsung Di Empat poin ini Pertama adalah Orang pertama pelaku utama Orang pertama pelaku sampingan Orang ketiga pengamat Dan orang ketiga serbatau Maksudnya pelaku utama apa? Pengarang sebagai tokoh utama Jadi kata kuncinya Ada aku Kami Saya Kita Tidak ada tokoh lain ya Tidak ada tokoh lain Jadi hanya dia doang Misalnya Hari ini aku berangkat ke sekolah Lalu Diawali dengan naik angkot Dan lain-lain Di dalam angkot Aku bertemu dengan banyak orang Sampai di sekolah Aku masuk kelas Dan lain-lain Jadi hanya aku saja Lanjut ada orang pertama pelaku Sampingan Maksudnya gimana Pengarang mengawali cerita Tentang tokoh utama Lalu menceritakan tokoh lain Jadi Misalnya Aku punya tokoh idola Ialah Dia adalah Salah-salah Dia Adalah Kak Kak Aku Iya Blah-blah-blah Apa Jadi Awalnya aku Lalu ada tokoh lain Itu caranya Nah bedanya apa Mereka orang ketiga Pengamat Jadi hati-hati Di bagian orang pertama pelaku Sampingan Dan orang ketiga Pengamat Ataupun seruatan Kalau orang ketiga pengamat Ini tidak ada Aku sama sekali Atau orang pertama lainnya Aku, saya, kami, kita, dan lain-lain Nah pengamat itu apa Namanya pengamat Itu hanya yang terlihat oleh Mata Artinya apa Kacamata Misalnya Papi menggunakan kacamata Menggunakan baju pramuka Memegang Apple pensil Misalnya Itu yang kamu tahu Itu sebagai pengamat Yang kelihatan oleh Mata Jadi pengarang dari awal Menceritakan orang lain Bisa juga Orang-orang ketiga itu Menggunakan Selain orang ketiga Adalah Menggunakan Nama Orang Ya Nah Nah kalau serba tahu apa Contohkan Nih Kamu melihat Bapak Saat ini Pake baju pramuka Pake kacamata Memegang Alat tulis Tapi kamu sampai Kepikiran gini Saat ini Pak Bimo sedang memikirkan Cara terbaik Dalam mengajar Atau Pak Bimo Saat ini sedang memikirkan Game Game Viva 22 Yang sebentar lagi Keluar tahu dari mana Nah itulah pengarang serba tahu Karena Namanya serba tahu Dia bisa tahu Hal-hal Yang tidak Terlihat oleh mata Seperti perasaan Harapan Pikiran Dan cita-cita Jadi kalau misalnya Ia terlihat Sedih Misalnya gini kalimat Ia Sedih Maka itu serba Tahu Tapi kalau ia Terlihat Sedih Maka ini adalah Orang ketiga Pengamat Gitu ya Cara membedakannya adalah Kalau misalnya Kita dulu dari yang satu Atau dua dulu Kalau menjelaskan Aku saja Dari awal paragraf Sampai akhir Maka itu Aku sebagai pelaku utama Tapi kalau aku di awal Atau di akhir Tapi fokus ceritanya Ke orang lain Maka itu adalah Pelaku Sampingan Nah kalau misalnya Tidak ada aku Maka itu orang ketiga Kalau orang ketiga Pengarangnya Hanya tampilan Luarnya saja Maka itu Pengamat Kalau tahu sampai Isi hati Pikiran Perasaan Ya Itu berarti Orang ketiga Serba Tahu Lanjut Orang ketiga Pelaku utama Eh sorry Orang pertama Pelaku utama Contohnya apa Aku adalah Anak pertama Anak yang dilihatkan Dari keluarga Berada Keluarga aku Sangat keras Hal itu membuatku Aku sangat bangga Berarti itu hanya menceritakan Tokoh aku Bedakan dengan yang sampingan Aku adalah Anak yang dilahirkan dari keluarga Berada Ayahku 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 Berarti Orang pertama Pelaku Sampingan Awalnya aku Dijitakan sebagai tokoh Sampingan Orang ketiga Pengamat Andi adalah teman Semejaku Kenapa bukan teman Sebangku Karena model Bangku sekarang Itu satu Kalau zaman dulu Memang bangkunya panjang Jadi teman sebangku Itu satu bangku Kalau sekarang teman sebangku Nanti pas kamu Tatap muka Bisa jadi pangku-pangku Duduknya kan gak boleh Jadi teman semejaku Ia adalah Anak Yang tampak sedih Saat itu Tampak sedih Ya Sama kayak terlihat Matanya juga Tampak bengkak Tak terasa air mata Jatuh ke seragamnya Ini bukan masalah Perasaan yang Yang dipendam ya Tapi Terlihat oleh Kasar Mata Orang ketiga Serbatau Andi adalah Teman sebangku Ia bercita-cita Jadi dokter Pikirannya Sangat bersemangat Ia selalu Memikirkan Tadi apa Kalau serbatau itu Tau isi Pikiran orang Tau isi Hati orang Jadi Itu dari Sudut pandang Betapa penting ya pelajaran ini Karena kamu harus tahu Bagaimana memahami Sudut pandang-sudut pandang Dari setiap masalah Dari setiap Kejadian yang ada Di sekitar kamu Baik Itu saja untuk materi kali ini Jika ada pertanyaan Silahkan whatsapp Atau berikan komentar Di google classroom Sekian di Bim School TV Mohon sekali lagi Klik tombol subscribe Per 200 sekian Padahal mulut Bapak ada banyak Klik tombol like juga Ya Di video tersebut Terima kasih Jangan lupa isi daftar hadir Dan mengerjakan latihannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax